Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang hampir satu minggu lebih, akhirnya gue harus rekaman terus guys ya. Oke guys, ini sekarang gue akan react nih utang-utang gue, requestan dari DM Instagram maupun dari komentar-komentar Youtube yang gue baru buka tadi guys. Akhirnya ketemu, ini X-Denery Heroes yang knockdown guys. Ini versi performing live. Ini gak tau nih baru kapan guys ya. Ini kayaknya baru 26 Juli kemarin, 2 hari, 3 hari yang lalu guys, 3 hari yang lalu. Oke guys, gue udah ketinggalin jauh nih guys, kita langsung react aja guys. Let's go guys. Uh, soundnya gendut banget. Sound gitarnya. Oh, live. Oke, suara micnya. Oke, nice. Ini bener-bener gak terlalu banyak proses guys ya. Jadi bener-bener kayak mereka live performingnya udah. Nice. Suaranya, attack-nya gue suka ya. Ini by the way, ini favorit gue guys ya. Junhan guys. Gue suka banget dia feel-feelnya. Coba kita dengerin nih guys. Soal drama yang asik. Oh, asik pake sequencer ini. Clap ya. Tunggu gak tau yang saya pengen main, tapi soundnya di filter asik. Wow, pop, pop, pop. Itu asik banget. Sini guys. Sequencer ya. Soalnya yang kanan itu keyboardnya nge-block aja guys. Oke. Wuh, dibuka open filter gitu. Wuh. Oh, tight. Bass sama drumnya. Nice. Ini by the way, suaranya kayak siapa? Brian guys ya. Iya gak sih guys? Ngigitin gue pada D6. Suaranya. Tipis-tipisnya guys. Suara drumnya gue suka banget ya guys. Tama ya. Oh, nice. Nice. Ini pake dual ratifier tuh ya. Mesa boogie kayaknya guys. Ampli ya. Tidak. Mesa boogie. Yoi. Nice. PRS kena Mesa boogie kayaknya sabi sih. Wuh, ploing. Aduh, suara drum enak banget ya. Gabungan antara direct microphone sama overhead microphone guys. Nih guys, pas dia feel. Hmm, uff. Legit. Oh, soundnya asik guys. Ini gue suka banget tebel guys. Bang. Di filter dulu gue suka disini. Nice banget. Itu ganti rambut ya, by the way, gitarisnya. Ini juga nih bagian yang sini guys. Ini rada beda guys. Biasanya kalau misalnya orang udah kayak siuuh, pake pick gitu guys ya. Di slide gitu. Biasanya langsung masuk ke area yang lebih lebar guys ya. Ini enggak di drop in guys. Nih. Drop in dulu guys. Atau gitarnya. Pet. Aduh. Asik banget guys ini. Aduh. Ini mereka secara build dynamic frekuensinya gue juga suka guys. Maksudnya kayak ini kan mereka tuh middle frekuensinya hanya high hat. Apa, high frekuensinya sama middlenya cuma snare sama high hat guys ya. Tiba bagian situ cuma kick sama drum. Tapi dimasukin sama per beberapa bar itu dimasukin gitar. Lama-lama dimasukin piano yang lebih kleng-kleng. Itu nice banget. Tuh. Itu gitarnya juga gendit guys. Nget. Nget. Jadi ini tutih sama suara piano itu guys. Jadi nambahin sebuah tekstur disitu guys. Ini oke banget sih. Tuh. Nget. Nget. Aduh, ambience gitarnya itu naksir sih gue. Junhan ya guys ya. Lebar. Lebar. Soalnya ada beberapa anak band guys yang gue denger guys ya. Kalau misalnya ngasih mixingan buat dimixing tuh guys. Mereka tuh asal masukin aja guys. Tapi mereka gak peduli dengan dynamic dia punya frekuensi guys. Jadi asal ini jadi terlalu banyak. Terlalu penuh itu musik guys. Padahal yang kayak begini cukup guys. Udah padat guys. Kalo kalian perhatiin per instrumennya guys sih. Nice. Asik sih. Rada ngerum gitarnya. Nyanyi juga drummer. Oke. Berasa live-nya banget ya. Uuuuh. Tebal. Tebal. Tanerism. Tadadadab touch. Oh nice. Nice. Disini baru diangkat ya. Bagian refnya ya guys sih. Asik Dan gue suka sama drama-nya guys Dia punya pukulan guys Dia tuh bener-bener stabil Kalian bisa denger note Secara note Secara dynamic-nya juga tuh rata guys Untuk hitungan Main guys Snare-nya guys terutama Rata Pemilihan crash-nya Gue juga suka guys Blend ke music-nya guys Asik banget Oh nice Oke sih mereka guys Wow Ini bukan masalah perkara Bagus enggaknya guys Gue lebih ke dynamic Soalnya kalo lagu itu kan Itu hitungannya selera guys Semua lagu pasti ada fansnya masing-masing Tapi yang pasti guys Disini soundnya tuh tight banget guys Antara frekuensi low Mid sama high Itu bener-bener terjaga banget Gue suka Cara compress Symbol-symbolnya overheadnya Itu bener-bener Kayak rada dirusakin Itu asik banget guys Nice guys Oke guys Kian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa pencet tombol sebring And Chris Sayang See you next video Bye 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 Terima kasih.